Beberapa kelebihan dan kekurangan motor listrik, pahami ini sebelum membeli. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan motor listrik yang patut diketahui oleh calon konsumen sebelum memilikinya. Populasi motor listrik di Indonesia itu sendiri diprediksi bakal terus bertambah dalam beberapa waktu ke depan. Kini makin banyak merek yang meramaikan persaingan pasar di tanah air. Selain itu, adanya subsidi dari pemerintah juga diharapkan bisa mendorong lebih banyak masyarakat untuk memiliki kendaraan roda 2 tanpa emisi tersebut. Seperti diketahui, pemerintah melalui kementerian perindustrian telah meluncurkan program subsidi motor listrik pada 20 Maret 2023 lalu. Masyarakat bisa mendapatkan subsidi sebesar 7 juta untuk pembelian unit baru motor listrik. Syaratnya, subsidi hanya bisa dikenakan untuk produk motor listrik yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri, 40%. Dirangkum dari sejumlah sumber, setidaknya ada 8 merek dengan total 18 produk motor listrik yang memenuhi persyaratan itu. Namun dalam ulasan kali ini, bukan hendak membahas model-model yang tersebut, melainkan membahas tentang kelebihan dan kekurangan motor listrik yang secara prinsip memiliki perbedaan mendasar dengan motor konvensional. Perbedaan paling mendasar tentunya adalah sumber tenaga yang digunakan. Motor listrik tidak menggunakan mesin pemakaran sebagai sumber tenaga untuk pelaju, melainkan memanfaatkan elektrik motor yang berguna untuk menggerakkan roda. Kemudian, motor listrik juga tak memerlukan bahan-bahan kosin untuk dibakar, tapi menggunakan daya listrik yang disimpan di dalam baterai. Walau terdengar sederhana, tapi perbedaan-perbedaan tersebut akan membawa dampak signifikan bagi penggunanya. Bicara tentang motor listrik sebenarnya, ada cara lain bagi masyarakat untuk memilikinya. Bukan hanya dengan membeli unit baru, tapi juga melakukan konversi dari motor ke konvensional. Bahkan, pemerintah juga memiliki program subsidi khusus untuk konversi semacam ini. Konversi motor listrik dari motor konvensional mungkin saja bakal menarik mereka yang memiliki motor lawas dan tetap ingin menggunakannya. Bisa juga konsumen-konsumen yang kurang serg dengan desain motor listrik. Kelebihan motor listrik Setelah memahami hal-hal tersebut, sekarang mari simak beberapa kelebihan motor listrik yang kami rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, minim perawatan. Salah satu kelebihan dari motor listrik adalah minim perawatan rutin yang diperlukan agar dapat dipendarai dengan baik. Dibandingkan dengan motor konvensional, motor listrik menggunakan komponen yang lebih sedikit. Pemilik motor listrik tidak perlu mengganti oli atau mengganti busi secara rutin. Pemilik motor listrik juga tidak perlu membersihkan filter oli atau filter udara. Kemudian, torsi instan. Kelebihan berikutnya dari motor listrik ialah karakter listriknya yang torsi puncak yang bisa langsung didapat pada saat tuas akselerator diputar. Hal ini cukup berbeda dengan motor konvensional yang torsi tertingginya baru bisa dicapai pada putaran mesin tertentu. Namun, hal yang perlu diingat bahwa tidak berarti semua motor listrik memiliki tarikan yang tangar. Terutama untuk motor-motor listrik murah yang lebih condong pada penggunaan jarak dekat. Torsi yang dimilikinya tidak seberapa besar sehingga tarikannya kadang malah terasa kurang responsif. Lalu tidak berisik. Mesti diakui bahwa hal ini menjadi perdebatan di kalangan penggemar kendaraan roda 2. Di satu sisi, ada anggapan bahwa suara kenal pot dalam volume yang wajar memiliki peran positif pada aspek keselamatan. Sebabnya, suara yang dikeluarkan ikut meningkatkan kesadaran penggunaan jalan lain terhadap keberadaan sebuah sepeda motor. Di sisi lain, minimnya suara dari penggunaan motor listrik pastinya bakal mengurangi polisi suara yang umum terjadi di kota-kota besar. Selain itu, dari hasil pengamatan, berkendara tanpa suara bising juga menghadirkan sensasi tersendiri yang cukup nikmat. Relatif mudah dikendarai Bagi mereka yang sudah akrab mengenai motor konvensional, jangkit tak aneh lagi jika harus naik motor listrik. Mengendari motor listrik itu sendiri boleh dipilang mirip dengan motor metrik. Bukan hanya cara mengendarainya, tapi hal itu juga tercermin pada desain motor listrik yang banyak berheber di Indonesia. Oleh karena itu, pengendara tidak perlu memainkan kopling dan hanya perlu fokus pada akselator gas dan rem. Dengan demikian, akan lebih mudah pula bagi mereka yang baru belajar untuk menguasai pengamahuan mengendarainya. Kekurangan motor listrik Selanjutnya, mari kita lihat beberapa kekurangan dari motor listrik yang juga dirangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, pilihan produk terbatas Salah satu kekurangan motor listrik setidaknya untuk saat ini ialah pilihan produknya yang masih terbatas. Hal tersebut bisa dimaklumi karena tren motor listrik di Indonesia itu sendiri masih selumur jagung. Pada tahun 2023 ini, mayoritas produksinya berhasil dari merk baru yang berarti upaya untuk memupuk kepercayaan dari konsumen. Baik terkait kualitas produk, layanan, hingga ketersediaan suku cadangnya. Terkait harga jualnya, motor listrik yang ada di Indonesia saat ini memiliki bandron yang variatif. Mulai dari belasan juta hingga 30 jutaan. Nomor dua, takut tidak sampai tujuan Motor listrik mengendalkan energi di dalam baterai sebagai bahan bakar untuk melaju. Beberapa pengguna motor listrik mengaku kerap merasa khawatir jika sisa energi tersebut tidak cukup membawa sampai ke tujuan. Kondisi psikologis inilah yang dikenal dengan istilah range anxiety atau kecemasan terhadap jarak tempuh. Salah satu solusi untuk mengatasi hal ini ialah merencanakan perjalanan yang akan dilakukan dengan motor listrik. Pada saat ini, penggunaan motor listrik mayoritas untuk komuter. Itu berarti sebenarnya jarak perjalanan yang ditempuh setiap hari tidak banyak berubah. Nomor tiga, durasi pengecasan yang lama. Hal ini merupakan kekurangan motor listrik yang terlihat secara nyata. Kebanyakan motor listrik butuh waktu berjanjang untuk mengisi daya listrik sampai penuh. Kondisinya sangat berbeda dengan motor konvensional yang hanya perlu beberapa menutup saja untuk mengisi bensin. Untuk motor listrik sebenarnya tersedia opsi lain bagi konsumen yang ingat melakukan pengisian baterai sendiri. Beberapa motor listrik menawarkan konsep baterai sewap atau tukar baterai. Pendukarannya dapat dilakukan di titik-titik tertentu yang telah ditentukan. Selanjutnya, harga baterai yang masih mahal. Motor listrik memang memiliki komponen yang lebih sedikit dibandingkan dengan motor konvensional. Hal tersebut mungkin menjadi perawatan yang perlu dilakukan lebih minim. Namun, sebagai informasi, harga baterai motor listrik tak bisa dikatakan murah sidaknya untuk saat ini. Pantauan di beberapa marketplace baterai motor listrik dengan mati litium ion dijual dengan harga antara 7-8 jutaan. Demikianlah ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari motor listrik. Beberapa kelebihan yang ditawarkannya antara lain minim perawatan, torsi yang instan, tidak berisik, dan relatif mudah dikendarai. Malau begitu, motor listrik juga memiliki beberapa kekurangan yang patut diketahui calon pembeli. Hal tersebut diantaranya pilihan produk masih terbatas, range anxiety, durasi pengesahasan lama, dan harga baterai masih mahal. Dengan adanya subsidi motor listrik dari pemerintah Indonesia, populasi motor listrik yang bisa ditemui di jalan raya diprediksi bakal makin berkembang. Itulah ulasan tentang kelebihan dan kekurangan motor listrik. Apakah kalian ingin membelinya? Terima kasih telah menonton!